Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Semoga sobat-sobat lutex selalu dalam keadaan sehat Walafiat, rezekinya selalu lancar Selalu bahagia dan selalu tetap semangat Oke, di kesempatan kali ini Kibritek masih berbicara di prediksi Waton di tahun ehe ini ya Jadi prediksi Waton di tahun ehe ini Bagaimana ini kibritek tekan sekali lagi Ini adalah suatu prediksi Yang tingkat probabilitasnya Kebenarannya mungkin hanya di angka 70 atau 80 persen Jadi ini ilmu titan ya Kebiasaannya Biasanya begini-begini itu di titani Jadi anggap saja ini sebagai Apa namanya Pengetahuan Sebagai kompas untuk Perjalanan hidup ya Jadi kompas itu ya gunanya untuk Membantu lah Membantu untuk memprediksi Oke, yang mau kibritek bicarakan sekarang adalah Selasa Pahing Selasa Pahing Selasa Pahing di tahun ehe ini Ada dua metode ya Untuk penghitungan ini Yang pertama, metode pertama itu Selasa Pahing Jatuh di Satriowibowo Jatuh di Satriowibowo Ini Menandakan kalau Keberuntungan dari Selasa Pahing di tahun ehe ini Cukup bagus Baik keberuntungan di sektor ekonomi Maupun di sektor sosial dan sektor lainnya Ini jatuhnya di Satriowibowo Jadi keberuntungannya sangat bagus Untuk yang metode kedua itu Jatuhnya di bumi kapetak Bumi kapetak itu ada dua sisi Bisa diartikan negatif Juga bisa diartikan positif Di sini kibritek ambil positifnya Berarti di tahun ehe ini Untuk Selasa Pahing Itu rezekinya Atau keberuntungannya itu Termasuk bagus Apalagi kalau dia Tetap rajin ya Tetap rajin Tetap semangat itu Rezekinya akan sangat bagus Keberuntungannya akan sangat besar Itu keberuntungan Selasa Pahing Di tahun ehe Ini Prediksi per tahunnya Lalu untuk prediksi bulanannya Untuk prediksi per bulannya Yaitu yang pertama Bulan Suro Bulan Suro itu Jatuh di Satriowibowo Ini keberuntungannya bagus Jadi di bulan Suro ini Selasa Pahing Diprediksi memiliki Keberuntungan yang bagus Baik di sektor sosial Maupun sektor ekonomi Dan sektor lainnya Terus di bulan kedua Di bulan kedua Jatuhnya di Satriowirang Nah di Satriowirang ini Kebalikan dari Satriowibowo Satriowirang ini Sebaiknya Untuk Selasa Pahing Jangan berpergian jauh-jauh Atau jangan Sering-sering keluar rumah Atau tamasya Atau semacamnya Jangan Kalau bisa Dilerem dulu Atau direm dulu ya Karena Keberuntungannya Ini kurang bagus Jatuhnya di Satriowirang Untuk bulan Sapa Satriowirang itu Bisa diartikan Masalah timbul karena Dari dirinya sendiri Bukan dari orang lain Jadi Lebih baik Untuk Bulan Sapa Untuk Selasa Pahing ini Menahan diri Kalau keluar rumah Untuk bekerja saja Dan sebagainya Yang continitas Kecil-kecil Biasanya ya Itu boleh Namun Kalau untuk urusannya Besar Terus Atau tamasya Atau berpergian Plesir dan sebagainya Itu jangan dulu Ditahan Terus Bulan berikutnya itu Bulan ketiga Itu mulut Bulan mulut Jatuhnya di Bumi Kapeta Bumi Kapeta Ini keberuntungannya Sudah mulai Meningkat lagi ya Jadi Untuk Bumi Kapeta Itu bisa 50-50 Namun disini Kibirnya Ambil sisi positifnya Jadi Keberuntungannya Mulai Menanja Di Bulan keempat Yaitu Bakdo mulut Bakdo mulut Jatuh di Waseso Segoro Waseso Segoro Ini Keberuntungannya Termasuk Sudah bagus Jadi Keberuntungannya Bagus Waseso Segoro Jadi Rezekinya Itu bisa Seluas Samudera Jadi Untuk Keberuntungannya Termasuk Besar Di sektor Ekonomi Agar Keuntungannya Bisa Berlipat Untuk Pegawai Mungkin bisa Mendekati Atasan Agar bisa Ada kenaikan Gaji Atau Penghasilan Tambahan Karena Di Jumat Terakhir Jatuh Jatuh Sumur Sinaba Sumur Sinaba Ini Keberuntungannya Termasuk Bagus Namun Disini Keberuntungan Dalam hal Cenderungnya Kesosial Jadi Banyak Banyak Berselatu Rahmi Atau Kalau ada Orang Berselatu Rahmi Diterima Karena Ini Nanti Di bulan Berikutnya Bulan Recep Lalu Langsung Kebulan Recep Ini Hitungannya Jatuh Di Satrio Wirang Jadi Keberuntungan Itu Kadang Naik Turun Gini Pas Tadi Di bulan Jumat Awal Itu Pas Secara Ekonomi Bagus Bagusnya Keberuntungannya Paling Bagus Terus Turun Agak Turun Di Sumur Sinaba Keberuntungan Selatu Rahmi Lalu Di Bulan Ketujuh Ini Jatuh Lagi Di Satrio Wirang Satrio Wirang Ini Hati Hati Harus Waspada Harus Mawas Diri Lebih Baik Berdiam Diri Di Rumah Lalu Bulan Berikutnya Bulan Dapan Yaitu Ruah Ruah Jatuhnya Di Lebuh Ketiop Angin Lebuh Ketiop Angin Ini Kalau Giberdek Artikan Bisa Sedang 50-50 Bisa Diatikan Jendek Bisa Diatikan Bagus Karena Lebuh Ketiop Angin Itu Kan Tandanya Berpindah Tempat Jadi Kalau Berpindah Tempat Ini Bisa Berpindah Tempat Kalau Sisi Jele Bisa Diatikan Jele Tapi Kalau Bagusnya Berpindah Tempat Itu Mungkin Promosi Jabatan Untuk 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 Usaha Berdagang Membuka Lapak Lapak Baru Dan Sebagainya Terus Masuk Ke Bulan Ke Sembilan Yaitu Bulan Posok Jatuh Di Waseso Segoro Ini Mulai Menanjak Lagi Jadi Setelah Satu Wira Lebuh Ketiop Angin Itu Agak Sedang Lalu Masuk Ke Bulan Posok Itu Waseso Segoro Jadi Resekinya Besar Keberuntungannya Besar Baik Sektor Ekonomi Maupun Sektor Sosial Atau Sektor Lainnya Terus Bulan Ke 10 Sawal Jatuh Di Sakrio Ibowo Ini Juga Keberuntungan Besar Jadi Bagus Untuk Ya Untuk Keberuntungan Keberuntungan Besar Ini Mau Kalian Ekspansi Usaha Atau Mengajukan Permohonan Keraikan Jabatan Atau Semacamnya Itu Kemungkinannya Akan Sangat Peluangnya Besar Karena Didukung Dengan Keberuntungan Yang Besar Satu Ibowo Itu Memiliki Keberuntungan Yang Besar Jadi Waseso Segoro Tunggal Semi Satu Ibowo Itu Termasuk Keberuntungan Yang Besar Terus Bulan Ke Sebelas Bulan Dul Kaida Dul Kaida Itu Jatuh Di Sumur Sinaba Ini Keberuntungannya Masih besar Menurutkan Agak Menurun Dikit Tapi Ini Keberuntungan Di sektor Sosial Banyaknya Karena Tentang Selaturami Atau Keberuntungan Banyak Teman Di bulan Bulan Terakhir Bulan Besar Bulan Dul Kaida Jatuh Di Bumi Kapeta Bumi Kapeta Ini Tadi Gibrdek Bilang 50-50 Tetap Waspada Bisa Diatikan Bagus Bisa Diatikan Kurang Bagus Jadi Harus Waspada Di Akhir Tahun Itu Bulan Besar Oke Dari Kesimpulan Ini Untuk Selasa Baing Itu Harus Sangat Waspada Di Bulan Sapar Dan Bulan Recep Itu Harus Sangat Waspada Karena Di Bulan Sapar Dan Bulan Recep Itu Keberuntungannya Masih Kurang Bagus Satunya Di Satriowirang Jadi Di Bulan Itu Alangkah Baiknya Mawas Diri Banyak Tirakat Prihatin Ya Untuk Apa Agar Energi Negatifnya Bisa Dilangkan Terus Menyerap Energi Positif Yang Banyak Jadi Perbanyak Tirakat Atau Prihatin Terus Di Bulan Bulan Lainnya Cenderungnya Bagus Ya Mungkin Yang Sedang Sedang Itu Bulan Besar Bumi Kapetah Jatuh Bumi Kapetah Atau Bulan Mulut Itu Harus Nganu Juga Waspada Cuman Setiap Bulan Memang Kita Harus Waspada Meskipun Hidumannya Bagus Kita Juga Jangan Mudah Terlenan Oke Kesimpulannya Yang Perlu Jual Sepadai Untuk Selasa Pahing Itu Di Bulan Sapar Dan Bulan Recep Oke Semoga Bermanfaat Dan Nibetik Tekanan Lagi Ini Sebagai Pengetahuan Boleh Kalian Pakai Boleh Kalian Tidak Pakai Tidak Gak Apa Karena Disini Ini Hanyalah Prediksi Atau Alat Bantu Alat Bantu Sepacam Kompas Alat Bantu Untuk Menjalani Kehidupan Ini Termasuk Ilmu Titer Oke Yang Belum Subscribe Alakah Baiknya Di Subscribe Dulu Di Like Di Comment Di Share Ke Teman Teman Jangan Lupa Tombol Lonceng Juga Dibunyikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu